Makanya saya dari awal mengingatkan, bukan mengingatkan sih, saya banyak bicara ke media, sebetulnya yang ditakutkan oleh AHY itu bukan pergantian kekuasaan tiba-tiba seperti sekarang. Yang ditakutkan oleh AHY dan SBI itu adalah kudeta administratif melalui SK KUMHAP. Nah itulah, dan itu adanya di pemerintah. Memang agak lucu sih, pemerintah mengesahkan sebuah partai politik gitu. Yang kemudian ya susah kan namanya mengesahkan oposisi, diambil jalan maunya aja gitu. Nah ini kan jadi misteri nih, nanti setelah selesai, kalau Pak Muldoko nggak mendapatkan SK, ini akan terkuak. Sebetulnya, kepada siapa sih Pak Muldoko minta perlindungan? Kan tuduhannya banyak tuh. Saya sih merasa, kalau ada yang bilang Pak Jokowi memberikan restu, saya sih memprediksi ya. Pak Jokowi nggak akan jawab, jadi nggak jawab gitu. Waktu musuh-musuhnya begini, jadi waktu Pak Muldoko bilang, Pak saya mau ambil alih demokrat nih. Saya yakin Pak Jokowi denger aja, terus kemudian nih jalan aja, nggak memberikan jawaban apa-apa. Terus, habis itu dia akan kemana? Partai penguasa pastinya. Partai penguasa gimana? Ya mungkin diterima, mungkin nggak. Tapi saya yakin lah. Nggak mungkin Muldoko senekat ini kalau tidak ada jaminan dia bahwa dia akan mendapatkan SK gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!